Punya karib, teman, kerabat, orang soleh keluarganya, Masya Allah, ini kisah nyata. Di Karawang, sudah punya anak tiga, suami istri soleh, anak-anaknya soleh. Ini indah, dia menerapkan teori ini, ini indah sekali. Satu kali suaminya pulang dari kantor, dan luar biasa capek, lapar, istrinya biasa sedang nunggu di rumah. Tapi dia telat masak, dia masak, suami buka pintu, dan disambut, dicium tangannya, didudukan, di meja makan, Dia katakan, tunggu pak ya, makanan belum selesai. Kata suaminya, mah, tolong untuk ganjil bikinin mie, katanya. Singkatnya dibuatkan mie, oleh istrinya, karena dia saking sibuk, yang ingin segera jadi, dia lupa. Garam yang satu sendok untuk sayur, dia masukkan ke mangkuk mie, dia aduk begini. Begitu selesai, istrinya senyum, tenang, karena merasa sudah siap bikin mie, dia kasihkan, Pak, ini ya untuk ganjil dulu, katanya. Suaminya hamdulillah senang, makasih, mah, begitu mamanya pelik ke dapur, Dia mulai santap mie itu, maka santapan pertama, Masya Allah.